Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tutorial Python untuk mata kuliah logika pemograman. Setelah pada video sebelumnya kita pelajari beberapa tipe data sederhana yang biasa digunakan dalam Python, seperti string, integer, float, dan kompleks. Dan juga kita mempelajari bagaimana penulisan operator matematika dalam Python. Selanjutnya kita akan mulai mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Dengan mengimplementasikannya ke conditional expressions. Dimana seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, conditional expressions ciri khasnya adalah if dan else biasanya. Jika terjadi sesuatu maka akan terjadi konsekuensi tertentu juga. Intinya seperti itu. Dan biasanya digambarkan dengan ciri khas yang ada pada flowchart ini, yaitu adanya diamond atau belah ketupat. Kita langsung masuk saja berdasarkan contoh kasus yang sudah saya bikin. Untuk kasus pertama yaitu adalah algoritma sederhana untuk memeriksa sebuah nilai. Jadi pada flowchart yang sudah saya rancang, ini flowchart yang sangat sederhana dibandingkan dengan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan meng-input sebuah nilai dan nilai tersebut akan diperiksa apakah lebih besar dari 100 atau tidak. Jika iya, maka akan keluar teks lebih besar. Jika tidak, akan keluar teks lebih kecil. Bagaimana implementasinya pada bahasa pemograman? Oke, kita lanjut langsung saja ke penulisan programnya. Di sini adalah pendekatan conditional expressions yang pertama ya. If, else, statement. Jadi ini saya menggunakan hashtag untuk memberikan tanda ya. Bahwa ini adalah untuk kondisi if, else, statement. Kita lihat flowchartnya kembali. Di sini langsung di input nilai ya. Maka di sini saya supaya mudah untuk dipelajari, saya tandai input. Nah, setelah input, kita deklarasikan nilai sebagai variable. Dan kita berikan langsung value-nya berapa. Itu bebas bagaimana kalian. Misalkan saya kasih 90. Setelah diberikan, dideklarasikan variable-nya dan diberikan value pada variable, maka kita masuk ke proses. Di mana nilai tersebut akan diperiksa. Apakah lebih besar dari 100 atau tidak. Di sini kita menggunakan if. If nilai lebih besar dari 100. Jika kita menggunakan statement seperti if, lalu setelah dan juga telah dituliskan kondisinya, yaitu nilai lebih besar dari 100, maka jangan lupa untuk memberikan titik 2. Jadi seperti itu formatnya. Jadi jangan lupa. Lalu enter. Kita tuliskan kondisi yang yes dulu ya. apabila si kondisinya memenuhi ya. Yang berarti nilainya lebih besar dari 100. Maka kalau ya, akan keluar teks lebih besar. Maka tinggal langsung aja print, kutip 2, lebih besar. Oke. Kondisi 1 sudah dituliskan. Selanjutnya kondisi yang tidak memenuhi. Maka di sini kita tuliskan else. Titik 2. Lalu kita tuliskan print lebih kecil. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah bahwa format penulisannya ada, seperti yang print lebih besar ini tuh agak menjorok ke dalam penulisannya. Artinya apa? Bahwa output ini itu dimiliki kondisi yang ini. Jadi artinya seperti itu. Dan ketika kita menulis else, itu adalah kondisi yang sebaliknya. Sehingga dia harus sejajar dengan penulisan yang if ini. Kebalikan dari kondisi ini adalah nilai di bawah 100. Sudah tentu. Maka selanjutnya akan keluar output print lebih kecil. Sekarang kita akan coba run program sederhana ini dengan nilai 90 ya inputnya itu. Kita akan coba run bagaimana hasilnya. Maka akan keluar lebih kecil. Seperti itu. Bagaimana jika nilainya 101? Kita run. Maka lebih besar. Oke. Jadi dengan dua jenis output, atau sorry, dengan dua jenis input nilai, algoritmanya bisa mengeluarkan output sesuai yang kita inginkan dan juga sesuai dengan flowchart yang sudah dirancang ya, seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk merancang sebuah program atau menuliskan sebuah program untuk conditional expressions ya. dan tetap patokannya adalah flowchart yang dirancang sebelumnya. Itulah pentingnya flowchart karena flowchart itu adalah alur berpikir. Nah, seperti itu. Oke, silahkan nanti teman-teman dilakukan juga latihannya. Bisa dengan meniru apa yang sudah dilakukan dalam video ini. Selanjutnya ke kasus dua. Ini yang agak tricky. Agak sulit mungkin ya. Seorang dosen sedang membuat algoritma untuk memberikan nilai pada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Jika mahasiswa memiliki nilai di atas atau sama dengan 80 dan baru satu kali mengambil mata kuliah, maka akan dapat nilai A. Jika ketentuan di atas, mahasiswa sudah mengambil mata kuliah lebih dari satu kali, maka akan mendapat nilai B. Artinya adalah di kondisi kedua ini, meskipun mahasiswa dapat 80 ke atas, tetapi dia sudah mengambil mata kuliah lebih dari satu kali, artinya dia mengulang mata kuliah, maka dia akan dapat B, dia akan dapat A. Selanjutnya di luar dua ketentuan di atas, maka akan mendapatkan nilai C. Jadi seperti itu. Oke, apabila ditransfer ke flowchart, maka flowchartnya akan seperti ini, dengan input, nilai, dan pengambilan mata kuliah. Di statement pertama, apakah nilai lebih besar dari 80? Jika iya, maka akan ditanya lagi, apakah pengambilan MK sama dengan 1? Jika iya, maka dia dapat nilai A. Namun, apabila pada kondisi yang kedua ini, dia tidak memenuhi, maka dia akan mendapat nilai B, meskipun nilainya di atas 80. Sedangkan apabila nilainya di bawah 80, di mana kondisi ini dia tidak memenuhi, maka dia akan mendapat nilai C. Oke, problem ini adalah problem yang biasa disebut nested if. Jadi dalam sebuah kondisi, ada kondisi lainnya. Bisa dilihat di sini, dia sudah ditanyakan, apakah nilainya 80? Apakah nilainya lebih besar dari 80? Jika iya, maka akan ada kondisi selanjutnya. Apakah MK-nya sama dengan 1? Atau pengambilan MK-nya sama dengan 1? Dan jika iya, baru dapat nilai A. Jadi ada kondisi di dalam kondisi. Itu adalah ciri khas nested if. Nested sendiri artinya adalah berjaring. Jadi ada sebuah jaring yang saling berhubungan, yang menggambarkan sebuah kondisi. Oke, kita akan langsung bagaimana implementasinya dalam Python. Seperti biasa, input dulu, di mana input ini adalah nilai dan pengambilan MK. Kita langsung tulis saja nilai sama dengan misalkan 80, pengambilan MK sama dengan 1, misalkan seperti itu. Oke, lanjut ke proses ya. Langsung ditanyain kondisinya seperti apa. Oke, proses. Di mana pada proses ini, dia mulanya adalah menanyakan apakah nilainya lebih besar dari 80 atau tidak. Kita akan lihat, nilai lebih besar, sorry, if nilai lebih besar dari 80. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Di sini saya menuliskan nilai n-nya besar. Di sini pun harus sama ya, jangan sampai nilainya kecil. Itu akan ke-detect oleh sistem. Nah, akan muncul error. Seperti itu. Oke, jika nilai lebih besar dari 80, jangan lupa titik 2. Lalu di sini kita tidak langsung else ya, melainkan, kita langsung tanya lagi, apakah pengambilan MK-nya sama dengan 1? Maka di sini kita tuliskan lagi, pengambilan, if pengambilan MK sama dengan 1, barulah di sini kita keluarkan outputnya. Print nilai sama dengan A. Itu adalah kondisi yang ini ya, yang alurnya ke bawah ini. Selanjutnya, apabila tidak memenuhi pengambilan MK, syarat pengambilan MK, maka selanjutnya, kita tulis bukan else, tetapi else if. Atau else if. Gitu. Jadi else if itu bukan jika tidak. Kayak gitu. Jadi ada jika tidak, tetapi ada kondisi selanjutnya, berbeda dengan else yang seperti biasanya. L if. L if. Maka kita tuliskan kondisinya, pengambilan MK lebih dari 1, maka print nilai sama dengan B. Seperti itu. Oke. Itu adalah kondisi output yang nilainya sama dengan B. Selanjutnya, di sini harus hati-hati dalam penulisannya. Di sini, kita tulis else untuk menuliskan kondisi yang terakhir, yaitu nilai yang sama dengan C. Else, titik 2, langsung kita keluarkan outputnya. Print nilai sama dengan C. Seperti itu. Jadi, nestednya atau jaringnya ada di mana? Jaringnya adalah yang ini. Kenapa? Karena dia adalah kondisi atau syarat untuk pengambilan MK, tetapi dia ada di dalam kondisi yang syarat nilai di atas 80. Seperti itu. Sekarang kita akan coba variasi inputnya yang memenuhi tiga output ini. Kita akan coba. Pertama, untuk output nilai yang A. Udah jelas, yaitu nilainya di atas 80, dan juga pengambilan MK-nya harus sama dengan 1. Ini outputnya harusnya A ya nilainya itu. Kita akan coba. Di run. Nilai sama dengan A. Oke, berarti memenuhi. Sekarang kita ke kondisi yang kedua. Dia nilainya di atas 80, tapi pengambilannya di atas 1. Dia udah pernah ngulang mata kuliah. Kita akan coba. Run. Nilai sama dengan B. Seperti itu. Berarti kondisi yang kedua memenuhi. Terakhir, kondisi yang ketiga, yaitu kondisi ketika nilainya C. Yaitu ketika dia nilainya 75. Atau di bawah 80 ya. Dan juga pengambilan MK-nya jadi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kita akan lihat. Kita run. Nilainya dia akan langsung C. Jadi sudah sesuai dengan alur berpikir atau algoritma yang dirancang ya. Seperti itu. Jadi itu adalah nested if. Di mana ada if di dalam if. Seperti itu. Tandanya apa? Kita bisa lihat di sini penulisannya lebih menjorok ke dalam. Dibandingkan dengan if yang di atas. Artinya adalah kondisi yang menjorok ke dalam itu ada di dalam kondisi lainnya. Itu pun berlaku pada sintaks print ini ya. di mana print ini lebih menjorok dibandingkan dengan if yang ada di atasnya. Yang artinya adalah sintaks print nilai sama dengan a ada di dalam kondisi yang ini. Sedangkan dua kondisi ini ada di dalam kondisi yang if nilai lebih besar dari 80. Jadi itu adalah nested if. Di mana ada if di dalam if. Seperti itu. Silahkan teman-teman berlatih lagi. Bisa melakukan hal yang serupa dengan yang dicontohkan dalam video ini. Kita ke kasus selanjutnya. Sebuah toko sedang membuat algoritma untuk membuat diskon dengan ketentuan sebagai berikut. Jika pelanggan belanja dengan total harga di atas 7 ribu dan memiliki member gold maka akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari total harga belanja. Di luar dua ketentuan di atas pelanggan tidak mendapatkan diskon. Dan flowchartnya seperti ini ya. Jadi inputnya adalah bill atau tagihannya dan juga status membernya ya. Itu yang harus di input. Lalu dia akan dicek apakah bill di atas 70 ribu dan membernya apakah gold. Seperti itu. Jika iya, jika kondisi ini memenuhi maka dapat diskon sebesar 10% dan juga outputnya diskon sebesar sekian. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah apabila tidak memenuhi maka tentu saja tidak ada diskon. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menuliskannya menggunakan conditional expression atau if. Pertanyaannya, di sini ada dua kondisi yang harus memenuhi. Nah, berbeda dengan yang ini. Dia ada dua kondisi yang memenuhi tapi diperiksa secara berurutan. Jadi, enggak apakah nilai di atas 80 dan pengambilannya sama dengan 1. Jadi, tidak seperti itu. Jadi, ini berurutan. Meskipun ada dua kondisi yang harus diperiksa. Sehingga pada kasus yang dua menggunakan nested if. Di mana ada if di dalam if. Pada kasus ini, dua kondisi diperiksa secara sekaligus. Apakah bialnya lebih besar dari 70 ribu dan juga membernya gold. Caranya, kita akan menggunakan n kita akan menggunakan sintaks n or if. Seperti itu. Seperti biasa, kita langsung masukin input. keterangan input di sini. Inputnya adalah bill dan member. Kita langsung deklarasikan saja. Bill sama dengan misalkan dia belanja 100 ribu. Misalkan seperti itu. Lalu, member. Nah, di sini kita menggunakan string. Misalkan membernya gold. Kita langsung saja gold. Seperti itu. Ini adalah tipe data string yang mulai digunakan dalam contoh ini ya. Selanjutnya, kita langsung ke proses. Karena kondisi ini diperiksa secara bersamaan, maka kita akan gunakan n ya. If. Nah, ini teman-teman bisa seperti ini juga menuliskan kondisi. Bisa menggunakan tanda kurung supaya lebih rapi. Bisa juga tidak. Itu terserah teman-teman. jika atau if bill lebih besar dari 70 ribu and dan member. Oke, di sini saya salah nulis. Harusnya B-nya besar ya. Dan member sama dengan gold. jangan lupa titik 2. Enter. Maka diskon sama dengan bill dikali 0,1 atau 10%. Jadi, teman-teman jangan menuliskan 10% seperti ini. Itu tidak akan bisa dihitung atau error nantinya. Tetapi tuliskan bentuk lainnya yaitu 0,1. selanjutnya jika kondisi ini memenuhi maka kita bisa mengeluarkan output print diskon 10% yaitu sebesar yaitu sebesar oh, saya lupa menggunakan tanda kutip yaitu sebesar tanda kutip lagi tutup atau terus koma yaitu variable diskon akan dipanggil nilainya itu. Selanjutnya jika tidak atau else maka ya dia tidak akan mendapat diskon jika kondisi ini tidak memenuhi. Else print tidak ada diskon seperti itu. oke oke kita ini sesuaikan saja ya outputnya dengan yang ada di sini diskon sebesar oke sebesar sekian oke ini adalah penggunaan n ya jadi dua kondisi ini dia harus memenuhi kita akan coba dengan input ini ya 100 ribu dengan member gold seperti apa outputnya kita akan run diskon sebesar 10 ribu nah berarti berjalan ya oke kita coba untuk kondisi dia ketika di bawah 70 ribu misalkan dia hanya belanja 50 ribu tidak ada diskon oke jadi sudah memenuhi program yang kita bikin sudah memenuhi algoritma dan juga sudah satisfied gitu ya satisfied flowchartnya seperti itu satu lagi kita akan coba pakai or ya kalau pakai or berarti kalau salah satu kondisi ini memenuhi yaitu bill atau membernya gold maka dia akan tetap dapat diskon kita akan coba nih misalkan dia belanja 50 ribu tapi membernya gold dia harusnya dapat diskon ya secara logika kita akan run nah dia dapat diskon nah itu adalah perbedaan or dan end ya kalau end kalau end kondisi bill dan juga member itu harus memenuhi dua-duanya sedangkan untuk or cukup salah satu dari bill atau member kondisinya memenuhi maka dia bakal tetap dapat diskon jadi seperti itu silahkan teman-teman lakukan latihan di rumah silahkan dibuka google collabnya silahkan juga tuliskan apa yang dicontohkan dalam video ini nanti saya akan share format atau template latihan latihan seperti yang ada di video ini tetapi saya akan kosongkan bagian workspace dari codingnya seperti itu nanti teman-teman ketika sudah saya share file google collabnya file ini nanti teman-teman ketika dibuka file yang saya kirim jangan langsung mengedit di dalam filenya tetapi klik save a copy in drive supaya teman-teman punya filenya sendiri kenapa? karena teman-teman kalau tidak mengklik ini save a copy in drive maka teman-teman ini akan mengedit secara barengan dengan teman-teman lainnya nanti jadi chaos ya akan acak-acakan seperti itu jadi nanti akan saya share file ini silahkan teman-teman buka tapi sebelum mengedit klik dulu save a copy in drive supaya teman-teman bisa punya filenya sendiri-sendiri oke itu saja untuk hari ini atau untuk dalam video ini silahkan teman-teman berlatih di rumah dan saya akan berikan latihan berupa sebuah kasus seperti ini nanti teman-teman buatkan flowchartnya dan juga buatkan programnya seperti apa oke itu saja untuk hari ini selamat belajar good luck untuk latihannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh